Intro Nganjuk yang dipercaya berasal dari nama Anjuk Keladang Terus menemui kontroversi Awalnya, Nganjuk berasal dari kata Anjuk Keladang sebagai nama tempat di sekitar desa Candirjo sekarang Setelah mengalami proses nasalisasi, kata Anjuk kemudian disebut Nganjuk Setelah ditambah huruf N dan G, hidupannya yang hanya menjadi kontroversi adalah sebagai berikut Pertama, kata Anjuk Keladang ternyata bukan nama sebuah tempat Melainkan nama seorang tokoh terkenal pada masa Pusindo Yaitu nama seorang pejabat setingkat sima Bernama Samgat Pu Anjuk Keladang Sebutan Anjuk Keladang dari nama seorang tokoh itu tertera pada prasasti Candilor, bait kelima Kemudian diikuti nama-nama Pu Anjuk Keladang pada bait-bait selanjutnya yang berjumlah 13 nama Sehingga dapat dipastikan bahwa Anjuk Keladang bukan berasal dari nama suatu tempat atau nama sima Melainkan dari nama seorang tokoh Kedua, menurut D. Kasparis, ahli sejarah yang pernah meneliti sejarah Pusindo menyebutkan Bahwa Anjuk Keladang terdiri dari dua kata Yaitu Anjuk Keladang yang berarti tempat yang tinggi dan Keladang adalah tanah atau daratan Pendapat D. Kasparis itu tentunya tidak lagi sesuai dengan sebutan Anjuk Keladang Yang berasal dari nama seorang tokoh bernama Samgat Pu Anjuk Keladang Ketiga, lantas nama tempat yang sekarang ada disebut Desa Candirejo itu Lantaran sebuah toponimi dari sebuah bangunan suci berupa Candi Sehingga di kompleks itu berkembang menjadi nama Desa Candirejo Sedangkan, berdasarkan bukti prasasti yang ditemukan di kompleks Candilor Disebutkan bahwa nama tempat bangunan Candilor itu adalah Kakatikan Sri Jaya Merta Tanah sawah milik Samgat Pu Anjuk Keladang Keempat, tanggal 10 April 937 Masai Menurut prasasti Candilor adalah hari penatapan wanwa Kakatikan Sri Jaya Merta Sebagai simasuan tantra oleh Pusendo Atas derma Samgat Pu Anjuk Keladang Yang merelakan sawah Kakatikan Sri Jaya Merta miliknya Dengan luas 6 lamlit bebas dari kewajiban membayar pajak Kelima, lantas bagaimana nama Nganjuk yang berasal dari nama Anjuk Ladang Setelah kata Anjuk mengalami nasalisasi huruf N dan G di depannya Diperkirakan Samgat Pu Anjuk Ladang adalah seorang tokoh yang tersohor saat itu Sehingga namanya begitu dikenal kalayak ramai Lebih terkenal Anjuk Ladang sebagai nama tempat daripada Kakatikan Sri Jaya Merta Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan Dari Nganjuk TV, melaporkan